Pembunuh perempuan yang jasadnya ditemukan di Kebun Jalan Padat Karya, Kampung Rancacangkuang, RT-4-1, Kelurahan Cibeber, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi akhirnya ditangkap polisi, Minggu, 12 Maret 2023, malam. Pelaku berinisial HR tersebut dipastikan pelaku yang membunuh Lisnawati, 26, hingga jenazahnya ditemukan pada Selasa, 7 Maret 2023, pagi dalam kondisi tergeletak di semak belukar dekat saung bekas kandang ayam, setelah ditangkap, terungkap juga mengapa pelaku sampai membunuh Lisnawati. Polisi akhirnya mengungkap kronologi kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Hari Rasta, 23, terhadap Lisnawati, 26, di sebuah kebun, Jalan Padat Karya, Kampung Rancacangkuang, RT-4-1, Kelurahan Cibeber. Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, seperti diketahui, korban asal kecamatan pada Larang, Kabupaten Bandung Barat, KBB, itu ditemukan tewas pada Selasa, 7 Maret 2023, pagi dalam kondisi tergeletak di semak belukar dekat saung bekas kandang ayam dan terdapat luka bekas senjata tajam pada bagian leher. Kapolres Cimahi AKBP Aldi Subartono mengatakan, kasus pembunuhan ini berawal saat korban bersama dua orang temannya yang berinisial I dan H berada di sebuah kosan di daerah Kota Cimahi pada 6 Maret. 2023 malam. Untuk TKP Jalan Padat Karya, RT-04-01, Kecamatan Cimahi Selatan. Berawal, Polsek Cimahi Selatan mendapat laporan dari warga bahwa pada tanggal 7 Maret 2023 ditemukan mayat seorang perempuan di sekitar kandang ayam dengan kondisi sudah meninggal dunia. Kemudian, kami Polres Cimahi bersama Polsek melaksanakan TPKTKP dan Ola TKP. Dari hasil Ola TKP diketahui bahwa korban bernama LSN 26 tahun alamat pada larang. Dari hasil penyelidikan didapat fakta berawal pada tanggal 6 Maret 2023, ini malam hari, korban bersama temannya yang inisial I dan H berada di tempat kos. Saat itu, teman korban inisial I ini mendapat order melalui aplikasi Michet bahwa ada pelanggan yang menawar. Saat itu, lelaki ini menyampaikan kepada korban bahwa ada pelanggan menawar dengan harga Rp8.000 melalui aplikasi Michet di akun Pinggemoy. Namun, dengan harga segitu, ini pelaku tidak ingin melaksanakan di kamar kos, tapi di tempat yang ditentukan oleh pelaku, yaitu untuk titik penjemputan di Gor Ariska Putsal. Kemudian, saksi I yang saya itu bersama H menyampaikan kepada korban bahwa ada pelanggan yang menawar harga Rp8.000 namun, untuk pelaksanaannya dilaksanakan tidak di kamar kos, tapi di tempat yang ditentukan oleh pelaku. Karena harga berbeda dengan biasanya, artinya harga ini dikatakan lebih tinggi dari yang biasanya, maka korban mau menuruti keinginan pelaku. Sekitar pukul 22.06, saksi H mengantar korban ke Gor Ariska, menurunkan di situ, sesuai dengan perjanjian dengan pelaku, kemudian pelaku bertemu dengan korban dan membawa ke arah TKP. Saat itu, saksi H tetap mengikuti, namun karena malam hari terputus pandangan karena sudah gelap. Dari hasil penyidikan, saya Rasimoro Cimahi menemukan fakta bahwa pelaku pembunuhan, yaitu inisial HR umur 23 tahun alamat padelarang. Yaudah rekan-rekan, dapat kami sampaikan. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!